Yo, what's up YouTube? Good morning Ini tanggal 19 Juni It's Monday I just woke up Dan ini jam berapa ya? Jam 7.15 Jadi aku dibangun jam 7.15 Karena aku ada Ujian Ujian BUMN Ujian BUMN nya itu jam 9 Sekitar jam 9 Jadi aku minta Teman-teman doakan supaya aku lolos Dan teman-teman buat yang ujian hari ini Atau kemarin-kemarin besok Kita doakan lolos Berus sama-sama ya teman-teman Dan nanti ada Echa dateng Dan aku akan membuat Video sama Echa Jadi ya, let's get into it Dan teman-teman kalo Kayak ujian ada ujian ataupun Interview atau apa-apa Aku hanya perlu Mengubahkan rambutku, basuh muka dan Ganti baterai, itu yang aku lakukan Ini bener-bener kayak Aku pun fix my hair hanya Ising water And I'm gonna give you the tutorial How to fix my hair Jadi rapi gitu loh teman-teman Pakai hanya air Ya nanti ganti baju, basuh muka, done That's it By the way, I've been studying for a few days Using 2 books And ya, I hope it worth it And pass Ya aku barusan Basuh muka Dan ini kasih air Ini aja teman-teman Maaf ini, mungkin airnya Kebanyakan or anything Ya udah Jadi All I do Is meratakan air Airnya Just like that Mungkin kayak di sisi ring gitu guys Ini paling nunggu kering aja guys Ini paling nunggu kering aja guys It's easy transformation With all the basic water Itu baru Oh Keringkan dulu teman-teman Oh ya guys Jadi aku tuh emang Gak tau Jarang dan gak suka pake Air dryer Jadi aku pake ini guys Ini ada kipas angin yang dibawa Jadi Kipasannya Biarahin ke atas And Wallah I'm doing this Itu lebih Enak Daripada Pakai Hair dryer Jadi Kurang lebih Seperti itu ya teman-teman Transformasi Menggunakan Media Air So A little bit Se Sudah Jadi gini aja sih teman-teman Ini karena nambutnya Masih Agak pendek Jadi Kurang rapi But Okay i mean Still fine Not that bad I guess i'll see you after the test Ini udah jam 8.7 Mungkin aku akan belajar-belajar sedikit And then Melakukan testnya itu jam 9.30 So ya Bismillahirrahmanfrey Alright though Before that Let's check Okay Damn It's getting pretty good I'm ready Nah ini aku udah Selesai guys Ini sumpah ya Jadi aku tuh belum Makan dari pagi Kayak Aku ngerjain sambil Laper gitu guys Kayak Mual pusing sedikit ya Kayak itu kesalahan Kayak Kedrain energinya Untuk berpikir Ini Echa udah di luar Mungkin so ya Let's see Echa Let's meet Ini dia temen-temen Echa Sudah dateng Jadi dia personal asistenku yang Yang pertama Tapi Gak yang pertama Tapi yang kedua Dulu ada Cuman diganti sama Echa Kita mau Nanyain dia Apa ya Kayak Gimana rasanya kerja sama aku guys Jadi personal asisten Tapi kita sambil makan Karena kalo sambil makan Kayaknya ngebosankan Yaudah ini kita sekalian mereview guys Ini enak apaan Mie piring terbang Kita cobain dulu guys Enak Not bad lah Untuk mie nya Udah sanji Itu 7.10 Jadi mau kita tanyain guys Kamu Berapa lama Udah Sama aku Jadi personal asisten Dari Agustus tahun lalu Berarti udah Sepuluh bulan Kenapa Agustus? Emang bukan Agustus Yang tau lah kamu Oh iya Kamu Agustus kan katanya Agustus disini Jadi dia itu Dari mana? Dari Sumatra Ya dari Sumatra Kuliahnya disini Terus dia Apply To be my personal asisten Dan Aira Jadi Udah kita tuh lagi nyari ya guys Iya Belum ada yang mendaftar Ada sih Cuman mendaftar Cuman kayak Ada yang jauh Kualifikasinya ada yang Belum tekeni Iya Makanya kayak Sekarang masih mencari Dia akan memberikan Apa ya kayak Rasanya Pengalaman Di kerjasamanku Gimana guys Biar kalian terperik Jadi rasanya gimana Kenapa? Bukan rasa makanannya Maksudnya rasanya Gimana? To be Working for me As personal asisten ya Kalo kalian pengen kerja nyantai Gak kerasa kayak kerja fun Enak banget buat kerja sama kid Karena bener-bener gak kerasa kayak kerja guys Kayak main Bener-bener kayak main Nikut kid main Kita diijak main Gitu Ntar makan nambah Good paper juga guys Terus Apalagi Cak Rasanya Enaknya Dan gak enaknya Gak enaknya apa ya Aku belum nemu gak enaknya sih Sampai saat ini Cuma gak enaknya Karena mungkin aku agak jauh aja Kalo untuk langsung bertemu sama kid Jadi makanya kid Nyari yang lebih deket Ya temen-temen Kalo ada yang lebih deket Mungkin bisa apply aja Jadi iya Dia tuh Ngekosnya di Daerah Kembalang ya Dan daerah aku Semarang bawah Semarang Timur Temen-temen Jadi kayak agak susah Kalo yang buat offline Tapi onlinenya dia bagus banget guys Kerjanya guys Maksudnya kalo Kalo Apply Kerja ke perusahaan Kan bisa ini Kasih surat rekomendasi Tapi kan kayaknya aku gak bisa luar ya Surat rekomendasi gitu Cuma dia bagus banget guys Sembah Sangat profesional Dia udah 10 bulan Dan banyak onlinenya Onlinenya lebih banyak Iya Karena jauh guys Gajinya berapa Cak? Gak boleh dua Eh jadi aku gak bayarin Cak guys Iya Aku yang bayar dia Kalo mau tau gajinya Kalian coba sendiri aja Coba sendiri Iya bener Maksudnya kalo dikalkulasi Sebulan itu Udah pernah dicek ya Dan itu Kalo sebulan masuk terus Itu kayak Aku hitung tuh lebih dari ini UMR Jakarta Lebih ya Lebih dari UMR Jakarta Kalo sebulan selalu masuk Like full gitu ya temen-temen Tapi Ini khusus Karena dia udah lama juga Awalnya juga dia Iya Ya UMR tetep di atas Iya tetep di atas UMR Cuman Cuman lebih kecil Daripada yang sekarang Hmm Kalo sekarang udah Dan nih temen-temen Apa Jadi kalo skillnya kalian Lebih ya guys Dan berkembang itu mungkin Naik guys Dulu kan soalnya Eca juga Bukan Gapang Mungkin gak tau ya Karena malu-malu atau apa Terus akhirnya kerjaannya Lumayan bertambah Jadi Salernya juga bertambah Guys Kayaknya pengertian kok Kita gak perlu Minta buat Tegas ya Dia langsung kayak Ya aku berusaha Untuk sadar real ya guys Maksudnya Sesuai kemampuannya Kalo meningkat Kita juga hasilnya Kasih Lebih guys Dan aku juga Enak kerjanya Santai Kayak gak perlu Buru-buru Eca kan juga sambil kuliah guys Ya bener Sambil kuliah Sambil ikut Kegiatan lain Mana ambis lagi Anaknya Kalo kadang aku butuhkan Dia lagi Kayak acara gitu guys Cuman yaudah gak apa-apa temen-temen Jadi aku Di awal udah bilang temen-temen Kalo misal Kerjanya gampang Santai Jadi kayak Utamakan kuliah Ini kayak cuman Side hustle Makanya di Instagram It's Malik Underscore Itu tulisannya side hustle guys Bukan Apa kayak main job gitu Jadi sambil kuliah tuh Aku suruh kuliahnya Yang didahulukan guys Dan kalian kalo misal punya pertanyaan Boleh di komen ya Atau Di Katemalik Underscore Iya guys Di Instagram Kalo tanya-tanya di situ aja Yang bales dia ya Ntar Kalo misal ada yang Jawabannya gak enak Berarti dia guys Bukan aku guys Salahin aku Dan dia kalo Temen-temen tau ya Di broadcast channel Yang kirim link itu Dia orangnya temen-temen Oh iya Kenalan dulu namanya siapa? Oh iya Namanya belum bisa butuh Oh iya Nama aku Eca-eca aja deh Nama aku Eca Aku Mahasiswi sekarang Sekaligus personal asistannya Kate Udah gitu doang Umur aku sekarang 18 tahun Oh Namanya? Iya Oh karena 2 tahun Dari apa sih? Berarti kamu Dua banget Pertama kali sama aku Umurnya 17 17 November kemarin 17 guys Sudah bisa menghasilkan uang sendiri Jadi Guys sekarang ini kerjanya nyantai aja sih Dan perbulannya guys Itu ada Kalo misalkan WFH Banyak WFH nya Dan itu tetep Ada bayarannya guys Dan kalo misal ada Apa ya Kayak aku keperluan kerjaaniku Menjur sama dia Dan itu kayak Membutuhkan effort Tapi pasti ada tambahannya guys Jadi enak banget kerja sama Kate Dan pake bajunya kayak informal Ya tergantung aku sih Tapi untuk basicnya semiformal ya Semiformal Liat pakaian dia Maaf ya guys Aku makannya 2 guys Karena aku tau makannya cepat Jadi dia makan 2 ya Udah guys Sekarang kita tanya Kerjanya ngapain aja Cak? Oke Yang pertama itu Ngatur audit ya Eh bukan audit ya Bukan audit Jadi kayak Ngatur keuangnya Aku tuh Uang masuk tuh Dari mana aja Emang ngeluarin waktu Buat apa aja temen-temen Terus aku catet gitu Terus Apa lagi Ngasih ide-ide gitu Ide-ide konten Atau apa Abis itu Kalo keluar Kalian harus bawa tas Tasnya harus handbag Buat pegang handphone Handbag itu yang gimana? Handbag Yang besar ya? Handbag Buat pegang handphone Dompet Card Apa lagi? Kunci mobil Gitu Sama yang senita itu Itu aja sih Terus Harus bawa tisu Kalo misalnya main sama Kate Kan Kate Kalo main gak Sendiri terus ya Kita gak berdua terus ya Maksudnya Kadang Kate sama temen-temennya Jadi harus bisa berbaur Gitu loh Dan kalo Melisiko こと Temen-temen Kate yang di channel Buat ngasih ning Enggitu itu biasanya otakku, ga lewat sisa langsung dengan masan aku suruh bawa dia tisu gitu guys kenapa? karena aku sinus ya kadang-kadang betul, kalo tempatnya dingin atau kotak berdebu ini aku udah habis ya tempatnya jua-juanya oh iya dan aku kan walaupun semi formal aku suka bikin sesuatu yang lucu kaya sih kalian punya gurus band kalo Eca ada ininya guys apa namanya? ID card dibalik dibalik tuh ada gambarnya namanya sama barcode barcode nya pun aku ngide gitu kaya kasih apa ya temen-temen yaudah barcode instagram gitu jadi ini pasti dapet guys dan kalo buat seragamnya sebenernya ada cuman Eca, kayak belum aja waktu itu Eca udah nyoba ga cocok guys gitu jadi ada bajunya yang dipinjamkan apa lagi ya guys udah udah emenin kemana-mana dan itu ikut aja ikut aja ga perlu bawa apa-apa jangan khawatir bawa nyali aja bawa nyali dan mental temen-temen sebelumnya minta maaf ya kalo misal videonya itu kebalik-kebalik maksudnya ga runtut gitu berceritanya ya namanya aku juga baru belajar dan spontan kita ga ada script sama sekali bener ga ada script dan Eca itu jawabnya jawab sendiri ya jujur ya tanpa paksaan dan sekarang kita mau ceritain awal mula dia bisa kerja sama aku temen-temen jadi awal mula aku bisa kerja sama Kid kan dulu Kid suka live tiktok ya terus dia aku suka nonton gitu abis itu dia suka nanya nah eh suka kayak spill-spill butuh PE gitu kan oh iya ... padahal udah ada PE waktu tuh terus dia butuh PE terus aku iseng aja kayak eh mau deh aku waktu tuh engga tau kalau dia di Semarang terus pas tau dia di Semarang dan kebetulan aku kuliahnya ketuah tau karena aku kuliah itu terima di Semarang pernah di football aja Weil kita pun main jangkir karena aku jadi iseng Feraye kerja penduel Aku kira dia bercanda temen-temen Kayak bercanda-bercanda Kan orang banyak bercanda-bercanda Tapi kita bercanda dulu ya, awalnya DM dulu Dia tuh nge-DM aku Oh iya temen-temen, kalau dulu challenge Diup-diup Itu lu cuma ngecempah Tapi biarlah Itu mungkin anak-anak yang dulu tau lah Dulu aku suka yang ada challenge-challenge Itu yang ada hadiahnya lah Gitu temen-temen Aku menang Ya dia menang guys Ya hadiahnya mungkin kalian gak tanya temen-temen yang lama ya guys Oke guys mungkin itu dulu ya temen-temen videonya Tapi next time Mungkin aku buat ini ide dari Eca Jadi aku buat question box Kalau kalian mau tanya-tanya tentang PA Maksudnya tanya-tanya apa ya Yang mau kalian tanyain ke Eca Tentang how is it to be Working for me gitu Mungkin next time aku buat videonya Bisa di comment Bisa di question boxnya nanti Jadi pertanyaannya tapi gak semuanya ya temen-temen Jadi kayak yang sekiranya menarik gitu lah Jadi yaudah guys Thank you guys so much for watching Jangan lupa di subscribe Like, comment, share, and follow all of my socials Aku bakal drop link instagram dia guys Boleh kan? Boleh Dan nanti di description And I'll see you guys in the next video Peace 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 Peace